Intro Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bagaimana kabarnya? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Dan saat ini saya sedang mengunjungi sebuah pabrik atau tempat usaha dari CV Mutiara Indah Dia ini berusaha di bidang paperback Dan sepertinya Pak Edi ini lagi mengontrol pegawainya yang ada di sini Nah sekarang saya ingin bincang-bincang dengan ownernya yaitu Bapak Edi Budiato Nah Pak Edi bersama saya bagaimana kabarnya Pak? Sama siap, baik Pak ini saya lihat di sini banyak sekali orderan paperback nih Pak ya Sebenarnya produknya apa saja sih Pak CV Mutiara Indah ini? Ya kita memproduksi paperback dan produksi kertas-kertas recycle yang digunakan untuk box dan wedding card dan stock map folder dan kemudian kita ini kertas-kertas ini untuk kita bisa jual ke masyarakat juga gitu loh Nah main produknya sebenarnya di paperback Main produknya di paperback ya Nah ini kalau boleh diceritakan ini ada mesin apa saja Pak? Mesin ini semua dari pencetakan semua, mesin ini semua dari luar dari Jerman Satu mesin ini semuanya digunakan khusus untuk printing Untuk printing, setelah printing nanti kita bikin paperback Nah bikin finishing itu ada kita ada mitra-mitranya Jadi produksinya bukan hanya di sini Pak? Iya betul Sejak kapan sih Pak Bapak memulai usaha paperback ini? Saya ini sejak tahun 1990 Awal mulanya seperti apa itu Pak Pak? Awal mulanya ya Iya oke Kita ini saya pertama ya dulu hobi paperback Dan kita ini Hobi paperback maksudnya mengumpulkan paperback? Iya saya koleksi, setelah koleksi kita jadikan business Gitu loh Sampai saat ini kita masih eksis di paperback Dan juga kertas-kertas Kemudian saya ingin tahu nih bagaimana dengan bekerja sama dengan Bang Syariah Mandiri Bapak ini ambil program yang mana Pak? Saya ambil, nah ditanya, kalau dengan Bang Syariah Mandiri Saya ambil mesin, mesin itu yang ada dua warna itu Nah kita ambil 4 tahun Nah program 4 tahun itu kita bekerja sama dengan Syariah Mandiri Kenapa saya pilih Syariah Mandiri? Karena Syariah Mandiri itu saling menguntungkan Jadi itu Syariah Jadi bagus untuk nasabah-nasabah yang lain juga saya rasa Oke maaf sih kalau saya menyinggung sedikit Kan biasanya kalau Bang Syariah Mandiri ini membuka kesempatan juga untuk non muslim Bapak kan non muslim ya? Kenapa memilih Bang Syariah Mandiri? Saya lihat programnya bagus gitu Dan Bang Syariah Mandiri tidak memilah-milah Oh itu agama apa itu yang lain-lainnya Dia itu mencintai semua customer, nasabah Jadi ini bagus buat saya itu dididik Bagaimana cara saling menguntungkan gitu Untuk di Bang Syariah Mandiri ini Kira-kira kedepannya ada program apalagi yang ingin? Kedepannya ya justru kita mau bekerja sama lagi dengan Bang Syariah Mandiri Ya mengenai mungkin kita mau ambil mesin lagi Atau apa, ada investment yang lain Nah kita mengajukan permohonan ini ke Bang Syariah Mandiri Mungkin investment lokasinya Ya lokasi mungkin bikin pabrik baru Kita akan menghubungi Bang Syariah Mandiri ini Banyak membantu saya, sampai saat ini saya eksis gitu Nah saya dengar juga nih Bapak Edi Budianto ini Dari CV Mutiara Indah juga sebagai penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup ya Pak? Betul Atau Go Green itu Nah itu tahun berapa Pak? Itu kalau nggak salah 2009 Bapak Indah 2009 Nah itu saya dapat juara satu di seluruh Indonesia Karena Bapak memperhatikan lingkungan hidup gitu? Betul Sampai saat ini saya juga memproduksi recycle semua Jadi daur pulang yang benar-benar ini untuk lingkungan hidup Pak Edi Budianto selamat atas penghargaannya juga Dan juga semoga sukses dan semakin besar ya jadi susahanya Selamat ya Pak ya Terima kasih Oke, terima kasih Pak Pemirsa itu dia tadi bincang-bincang singkat saya Dengan pengusaha paperback yaitu Bapak Edi Budianto dari CV Mutiara Indah Semoga bincang-bincang ini bisa menginspirasi Anda Saya Indah Kirana undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah tidak heran lagi kalau isu global warming atau pemanasan global Saat ini cukup mendapat perhatian khusus dari setiap manusia di belahan muka bumi Banyak cara yang bisa dilakukan demi keselamatan bumi bagi generasi mendatang Salah satunya adalah tumbuhnya kesadaran pada kalangan usaha kecil dan menengah Yang usahanya bergerak dalam pelestarian lingkungan hidup Dan tentunya campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan Jadi saya sekarang ini sebagai pendiri dan pembina UKM Center FIUI Banyak sebetulnya selama 7 tahun ini program yang kita lakukan untuk lingkungan hidup Dan juga untuk membina UKM Karena kita membina masyarakat miskin untuk supaya mereka meningkatkan harkat hidupnya Memberikan kredit dan kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa mereka seminggu sekali kami kunjungi Supaya mereka bisa meningkatkan bisnisnya dan bisa mengembalikan pinjaman yang sudah diberikan kepada mereka Nah disinilah kita memasukkan elemen-elemen supaya mereka bisa lebih memperhatikan lingkungan hidupnya Berbekal kreativitas dan kepedulian akan lingkungan hidup Beberapa usaha kecil menengah menjadikan hal tersebut bukan menjadi beban namun menjadi tantangan Beberapa contoh kecil seperti pengolahan kompos mengolah tahu dengan kualitas yang baik Tanpa menggunakan formalin dan beberapa metode pengolahan lainnya Agar mendapatkan hasil maksimal namun tetap ramah lingkungan Kemudian yang kami lakukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur Kami bekerja sama dengan para peternak sapi Supaya kontorannya itu bisa dimasukkan di dalam biodigester dan menghasilkan gas metan Yang bisa dipakai oleh mereka untuk memasak Jadi disitu ada karbon bank yang bisa mengurangi emisi rumah kaca Yang sangat membahayakan untuk keselamatan bumi kita di masa depan Pemberdayaan masyarakat khususnya di lingkungan hidup itu bisa kita lakukan secara bersama-sama Dengan pihak yang lain Jadi kami tidak melakukannya sendiri karena tentu saja kami kekurangan tenaga Pemberdayaan lingkungan hidup juga kami kerjasamakan dengan beberapa pihak Kita lihat ada program namanya Debt to Nature Swap Itu adalah program pemerintah yang mana utang pemerintah itu hanya bisa dibayar separuh saja Asal uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk investasi di kegiatan-kegiatan yang berorientasi di lingkungan hidup Dan itu sudah bekerjasama dengan BSM dan juga dengan KLH Kebetulan saya dulu adalah ketua technical assistant unit di dalam kegiatan tersebut Saya memberikan contoh bahwa ada banyak proyek yang sebetulnya mungkin perbankan lain jarang mau Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia Bank syariah mendiri melalui program Debt to Nature Swap Optimis dapat membantu permodalan bagi usaha kecil dan menengah atau UKM Yang bergerak di bidang lingkungan hidup seperti daur ulang Atau pemanfaatan limbah bekas yang bernilai ekonomis dan bermanfaat Program yang merupakan hasil kerjasama Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bersama pemerintahan Jepang dan Jerman ini telah memberi manfaat yang cukup luas Tidak saja terhadap pengusaha kecil tetapi juga pada lingkungan hidup Saya sudah tiga kali menjadi juri di BSM Award Dan saya sangat appreciate dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di BSM Karena sebagai bank yang bergerak di syariah BSM bisa memberikan contoh bahwa ada banyak proyek yang sebetulnya mungkin perbankan lain jarang mau turun Misalnya di sektor pertanian Kemudian yang berorientasi pada lingkungan hidup Itu sangat menarik ya untuk tujuan dalam jangka panjang BSM itu juga memberikan selain kepada UKM Juga pada kooperasi dan kooperasi-kooperasi syariah Yang mana banyak membina pada UKM yang di bawahnya Atau mereka yang tergabung di dalam kooperasi tersebut Jadi kalau kita bisa lihat banyak kooperasi yang bagus di dalam BSM Award juga menang Bagi kami yang menarik dari BSM UMKM Award Itu adalah adanya limpahan dari kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan UKM Tidak hanya berkaitan dengan lingkungan hidup Tapi juga kepada lingkungan secara keseluruhan dari kehidupan manusia Kalau lingkungan hidup kan kita melihat bahwa ada segmen-segmen yang tidak diinginkan Atau tidak terlalu populer untuk bank-bank konvensional itu dikerjakan oleh BSM Kemudian yang kedua adalah di dalam program UMKM Award pada tahun 2011 Itu sudah diberikan juga penghargaan bagi para pembina di dalam masyarakat Misalnya pembina secara volunteerly dari NGO atau LSM Untuk bidang pendidikan Kemudian juga yang concern dengan anak jalanan Dan disini kita melihat bahwa Kalau kehidupan itu tidak hanya semuanya bisnis Tapi ada juga yang berorientasi pada jangka panjang Dan itu tercemin dalam penghargaan BSM yang terakhir Program Debt to Net to Swap Atau utang pemerintah yang bisa ditukar dengan kegiatan yang berorientasi lingkungan hidup Tergolong sangat baik Namun timbul pertanyaan Apabila terjadi kemacetan pengembalian Siapa yang akan bertanggung jawab? Memang sudah merupakan tugas pemerintah memberikan edukasi kepada usaha kecil menengah Namun hal ini jangan sampai menimbulkan persepsi di masyarakat Bahwa pinjaman dari pemerintah berarti hibah dan tidak wajib dikembalikan Kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga harus diberikan fokus sekarang ini adalah Kebutuhan-kebutuhan mengenai energi Kemudian makanan dan air Ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak berkaitan dengan lingkungan hidup Dan berdasarkan diskusi dengan teman-teman dari Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia Kita melihat bahwa sebenarnya masyarakat banyak sekali yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai Mengenai adanya energi alternatif ini Jadi kalau bisa pemerintah mengemasnya menjadi sebuah program yang juga merupakan insentif bagi mereka untuk melakukan kegiatan seperti ini Itu adalah hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat secara umum Jadi kebijakan ini bisa kita kategorikan sebagai kebijakan dalam jangka pendek sekali, menengah, dan jangka panjang Pemerintah jangan hanya terjebak kepada kebijakan-kebijakan jangka pendek saja Jadi Bank Syariah harus memasukkan manajemen risiko lingkungan hidup Kedalam pemberian pembiayaan Perbankan syariah dan lingkungan hidup ini Itu telah menjadi suatu diskusi nasional Jadi yang kita ambil topiknya adalah mengenai green economy dan green banking Atau pembiayaan ramah lingkungan Jadi hal ini telah menjadi program kerja di Majelis Ulama Indonesia Melalui Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumberai Alam MUI Kemudian juga Masyarakat Ekonomi Syariah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Serta otoritas yang terkait yaitu KLH dan BI Pokok pemikirannya adalah bahwa kerusakan lingkungan hidup itu terjadi atas kegiatan manusia dalam menjalankan ekonomi Jadi proyek perbankan syariah yang perlu dilakukan adalah bahwa Pertama kali perbankan syariah ini sangat terekspos akibat adanya faktor lingkungan hidup ini Jadi Bank Syariah harus memasukkan manajemen risiko lingkungan hidup Kedalam pemberian pembiayaan syariahnya Hal ini karena apa? Karena keuangan debitur itu sangat dipengaruhi oleh Baik atau buruknya debitur itu mengelola lingkungan hidup Nah mengenai pembiayaan ramah lingkungan ini Ini terbagi dua Sebetulnya yang paling penting yaitu pertama adalah compliance atau penaatan Jadi dalam hal ini adalah bagaimana perbankan atau debitur itu taat terhadap hukum Terutama hukum mengenai lingkungan hidup Kemudian yang kedua adalah mengenai beyond compliance atau green initiative atau go green Yang sering kita lihat Dan mengenai compliance ini adalah suatu pembiayaan di mana bagaimana perbankan itu memberikan suatu pembiayaan Sehingga debitur itu tidak atau dapat menjalankan usahanya sesuai dengan kaedah-kaedah hukum lingkungan hidup Jadi contohnya adalah bahwa proses pemberian pembiayaan itu harus melalui amdal Yang saat ini sudah dilakukan Namun amdal ini pada saat ini hanya merupakan proses atau prasarat administrasi saja Hal ini harus dilanjutkan menjadi pengawasan serta audit lingkungan hidup dari pembiayaan yang diberikan tersebut Kemudian yang kedua adalah pembiayaan-pembiayaan oleh perbankan terhadap fasilitas-fasilitas pengelolaan limbah Baik itu limbah padat, cair, dan gas Kemudian mengenai beyond compliance ini adalah suatu hal yang sangat menarik Karena ini adalah inisiatif go green atau inisiatif-inisiatif hijau yang dapat dilakukan oleh perbankan maupun nasabahnya Dalam hal pengawasan itu perlu suatu bentuk adanya peningkatan kapasitas Baik itu kapasitas capacity building daripada pengawasnya maupun perbankan dan otoritasnya Kemudian juga kapasitas daripada instasinya atau kelembagaan daripada perbankan, otoritas maupun pengawas itu sendiri Jadi itulah yang proyek-proyek yang perlu dilakukan oleh perbankan syariah dalam konteks lingkungan hidup ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumirsa, lingkungan hidup termasuk masalah yang diutamakan syariah Sehingga ada ulama yang memasukkan sebagai salah satu dari makosid syariah Karena itu banyak ayat dan hadis yang berbicara mengenai lingkungan hidup Misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 41 Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar yaitu jalan syariah Kehadiran lembaga keuangan syariah senantiasa memperhatikan lingkungan hidup dan kelestarian alam Karena Islam dengan tegas melarang pengurusakan lingkungan alam Sebagaimana firman Allah SWT Janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi Padahal kondisi bumi itu sudah baik Semoga ini menjadi inspirasi baru bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh